Intro Bagaimana cara untuk menanam tomat dari awal hingga panen melimpah seperti ini ikuti terus Intro Penanaman tomat dimulai dari proses penyemean dengan menggunakan trisemai. Setelah itu antara 3-5 minggu tanaman tomat siap untuk dipindahkan ke tempat terakhir dimana ia akan tumbuh Sinilah nanti saya akan transplant ke 3 tomat saya. Disini saya ada 3 jenis. 1 cherry, 1 gardener's delight, 1 lagi adalah honeybee. Semuanya adalah typical yang indeterminate yang artinya dia nanti tumbuh tinggi dan saya akan cuma keep satu batang saja untuk transplant biasanya untuk tomat karena dia tanaman tanaman yang lapar ya jadi selain casting yang penuh dengan ini adalah penuh dengan cangkang cangkang telur ayam yang mana artinya kayak akan kalsium jadi bagus untuk bagus untuk tanaman tomat selain itu saya juga tambah epson salt dia adalah garam garam epson dan selamat menikmati ini sengaja saya tidurin seperti ini karena nanti biar biar dia tumbuh yang namanya akar-akar baru jadi dia nanti lebih kuat ya jadi jangan khawatir ini kenapa kok nanamnya miring-miring seperti itu gak masalah nanti dia akan tegak sendiri seiring dengan berjalannya waktu karena ini hujan nanti sampai malam jadi saya gak perlu menyiram biasanya pastikan kalau kalian transpan tanaman langsung disiram ya cuma karena ini hujan jadi saya gak perlu menyiram tanaman tomat merupakan tanaman yang memerlukan sinar matahari benung oleh karenanya di negara 4 musim tomat hanya bisa ditanam selama musim semi dan musim panas saja beruntung sekali bagi kalian yang berada di iklim tropis seperti di tanah air Indonesia oh iya selain tanaman yang lapar tomat juga butuh cukup air pemberian air yang tidak konsisten akan menimbulkan split pada buah atau buah akan terbelah nah untuk pemanenan semua jenis tomat yang saya tanam termasuk kategori indeterminate yang mana mereka terus menerus berbuah selama tanaman masih bertumbuh sangat berbeda dengan kategori determinate yang ditandai dengan tanaman lebih bushy atau lebih rimbun namun jenis tomat ini hanya berbuah sekali dan matang hampir secara bersamaan dan setelah itu panen dilakukan dan tanaman akan mati jenis indeterminate yang saya tanam seperti namanya tanpa batas yakni mereka terus berproduksi secara terus menerus untuk waktu yang lumayan panjang nah bagi kalian yang tinggal di Indonesia tomat jenis ini bisa berumur panjang yakni antara 3 sampai 4 tahun kalian bisa memotong setengah dari ukuran awal bila tanaman kalian sudah mencapai lebih dari 3 meter and good news for you produksi tomat kalian di tahun kedua akan meningkat 2 sampai 3 kali lipat loh asik bukan? selamat menikmati Nah bagaimana? Semoga informasi mengenai tanaman teman kali ini bermanfaat bagi teman-teman Bagi kalian yang hobi berkebun, tonton juga video-video yang ada di Larkaca saat ini Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian I'll see you around